Ona Effendi yang berusia 48 tahun ditemukan warga sudah meninggal dunia di kamar mandi rumpahnya di Gampong Rawangite, Kecamatan Tanah Jambuayi pada sumat sore 5 April 2024. Saat ditemukan kondisi tubuh pria tersebut terbujur kaku dengan posisi terlungkup dan sudah mulai membusuk serta menimbulkan bau menyengat. Untuk informasi lebih lengkapnya, akan dilaporkan Rekan Jafarudin Wartawan Seram News untuk Anda. Rekan Jafarudin silakan laporan selengkapnya dari Anda. Baik, Yustina dari Aceh Utara dapat dilaporkan. Pria bernama Ona Effendi berumur 48 tahun warga Desa Rawangite, Kecamatan Tanah Jambuayi, Kabupaten Aceh Utara. Ditemukan oleh warga pada Jumat sore dalam kondisi sudah meninggal dengan kondisi tubuh sudah membusuk menurut informasi dari warga dan menimbulkan bau yang menyengat. Informasi ini berawal dari kecurigaan orang tua daripada korban yang saat ini sedang merumrah di Arab Saudi. Karena selama empat hari terakhir ini, ibu-bunda atau ibu dari korban ini tidak bisa berkomunikasi dengan anaknya dan hal ini tidak seperti biasanya. Karena kecurigaan hal itu, kemudian ibu daripada korban ini meminta kepada adik daripada si korban ini, Amri, untuk melihat kondisi rumah karena si korban ini, Ona Effendi ini tinggal sendiri di rumah tersebut sejak ibunya pergi ke umrah. Pada saat pertama kali setelah dipanggil setibanya Amri di rumah tersebut, tidak ada jawaban dari dalam rumah sehingga terpaksa Amri itu mendobrak pintu rumah tersebut supaya bisa masuk ke dalam rumah dan pada saat itu sudah mulai curiga karena sudah menimbulkan atau sudah mencium bau yang menyengat. Dan benar saja setelah berhasil masuk ke dalam rumah, Amri menemukan abangnya itu atau familinya itu di dalam kamar mandi dalam kondisi sudah terungkup dan sudah masuk sehingga menimbulkan bau yang menyengat. Kemudian kasus ini dilaporkan kepada proses danan Jamboy yang diteruskan kepada Polresa Teutera dan tidak lama kemudian itu penyidik dari tim Inavis langsung turun ke lokasi untuk melakukan serangkaian proses penyelidikan untuk mengungkap kematian daripada si Ona Effendi tersebut. Namun pihak keluarga itu tidak atau menolak ketika penyidik itu melakukan hendak membawa jenazah korban tersebut untuk dipisum di rumah sakit. Sehingga setelah membuat pernyataan sehingga korban ini tidak menjadi dipisum. Polisi menyimpulkan untuk sementara waktu bahwa Ona Effendi tersebut ini meninggal karena memang kemungkinan atau dugaannya itu terjatuh pada saat berada di kamar mandi sehingga tidak mungkin lagi. Dan karena selain itu juga ditemukan di rumah korban itu ada sisa opat yang sedang di selama ini yang dikonsumsi oleh korban tersebut. Dan berdasarkan keterangan daripada keluarga korban bahwa Ona Effendi ini sudah lama mengkonsumsi opat karena memang mengalami sakit tahunan. Selain itu tim INAFIS juga tidak menemukan ketika melakukan serangkaian proses penyelidikan tidak menemukan adanya luka ataupun hal-hal yang mencurigakan yang mengarah kepada kasus yang atau kasus kepada pembunuhan. Tapi tidak ditemukan adanya luka ataupun apapun di tubuh korban sehingga polisi menyimpulkan bahwa ini adalah meninggalnya itu secara normal atau karena memang sakit yang terjatuh di kamar mandi. Demikian Yustina. Terima kasih Rekan Jafarudin Wartawan Serabinyus atas laporan dan juga informasi dari Anda. Selamat bertugas kembali. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.